Halo guys, kembali lagi ke channelnya Mimin dan disini aku mau kasih tau nih sama kalian ada 2 rekomendasi drama Korea yang mau aku share ke teman-teman semua nah ada apa aja ya nah ini dia yang pertama yaitu drama yang berjudul Tomorrow yang dimintang oleh Rowan SF9, Kim Hee Soon dan juga Lee Soo Hyuk dan Yoon Ji On nah rencananya drama ini bakal tayang perdana pada bulan Maret tahun 2022 drama ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama dan dramanya akan menceritakan tentang kisah Choi Junbung yang diperankan oleh Rowan pria yang mengalami kecelakaan saat sedang mencari pekerjaan akibatnya dia berpapasan dengan malaikat maut yang bernama Gu Ryun yang diperankan oleh Kim Hee Soon dan juga Lim Ryung Gu yang diperankan oleh Yoon Ji On dimana mereka itu lagi bertugas menyelamatkan nyawa orang-orang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya jadi si Choi Junbung ini pun akhirnya bergabung dengan tim mereka di dunia bawah sebagai anggota termuda nah karena kecelakaan yang tidak terluga itulah Choi Junbung itu mengalami koma dan berada dalam situasi antara dia gak hidup ataupun gak mati juga gitu teman-teman dan dari sinopsisnya sih kayaknya drama ini bakal seru banget dan bakal tayang di MBC ya teman-teman nah untuk drama yang kedua itu dramanya berjudul A Superior Day yang tayang di OCN pada pertengahan Maret mendatang rencananya dimana drama ini juga diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama juga A Superior Day dan drama ini merupakan drama thriller dengan mimpi buruk 24 jam dari seorang pria biasa yang harus menyelamatkan anaknya anak perempuannya yang diculik dengan membunuh pembunuh berantai yang tinggal di sebelahnya jadi dia itu harus menyelamatkan anaknya tapi dengan syarat dia harus membunuh memburu pembunuh berantai wow tugas banget gitu ya dan drama ini rencananya bakal dibintang oleh Jin Gu Ha Do Kwon dan juga Lee Won Gun yang rencananya drama ini bakal tayang pada tanggal 13 Maret nanti teman-teman wah kayaknya drama ini pasti bakal serubah sih karena berkisah tentang penyelamatan si pemeran utama menyelamatkan putrinya tapi dia harus diberikan atau harus menyelesaikan tugas yaitu dengan memburu si pembunuh berantainya wow ini pasti drama yang kita tunggu-tunggu banget teman-teman jadi gimana menurut kalian rekomendasi drama dari yang udah aku share ke teman-teman semua semoga kalian suka dramanya jadi ada dua ya tadi aku rekomendasi yang bakal tayang di bulan Maret tadi ada tomorrow dan juga superior day oke teman-teman gitu aja yang mau aku sampaikan dan rekomendasi drama untuk bulan Maret mendatang sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dadah sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi Terima kasih.